Solawat Nur Muhammad yang disini kita akan fungsikan kita aplikasikan untuk pemikat untuk membuka aura wajah berseri-seri dengan solawat ini maka anda bisa mendapatkan khasiat serta manfaat yaitu terbukanya aura positif aura pemikat terpancarnya aura yang ada di batang tubuh anda secara maksimal ilmu solawat Nur Muhammad ini ketika anda mengamalkannya maka jahan hedan ketika banyak orang yang langsung terpana terpesona dengan diri anda ketika anda membaca solawat Nur Muhammad ini sebanyak 7 kali ulangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawanku sederhurku dimanapun anda berada berjumpa dengan saya Bang Simo dan masih di channel Simo SDSM di dalam kesempatan kali ini saya Bang Simo bisa kembali menyapa sederhuruh dan di dalam kesempatan kali ini juga saya akan mengejajakan ilmu solawat Nur Muhammad ilmu solawat Nur Muhammad yang akan kita fungsikan untuk membuka aura pemikat aura wajah bersiri-siri di batang tubuh anda sekaligus untuk membuang menyingkirkan energi jahat energi negatif yang ada di batang tubuh anda yang selama ini menyelimuti tubuh kita jadi sebenarnya ketika diri anda berpikir kenapa tidak banyak orang yang tertarik kepada saya seperti itu kira-kira ketika diri anda memiliki pikiran kenapa tidak ada satupun orang yang tertarik dengan diri saya seperti apa yaitu ketika diri anda sudah usianya cukup mapan namun belum memiliki pasangan itu salah satu contohnya dan juga permasalahan dimana banyak energi negatif aura negatif yang selama ini berada di batang tubuh anda ketika itu tidak dikeluarkan tidak dibuang maka banyak orang yang enggan mendekat kepada diri anda ketika aura positif sudah terpancar di batang tubuh anda maka secara otomatis energi pemikat yang sangat dasyat itu akan melekat kepada diri anda aura positif yang terpancar di dalam diri anda maka akan membuat banyak orang tertarik kepada anda dan disinilah akan saya izahkan bagaimana mengamalkan amalan selawat Nur Muhammad untuk fungsi yang sudah saya jelaskan tadi yaitu untuk aura pemikat untuk membuka aura yang ada di batang tubuh anda langsung saja ilmunya akan saya ijazakan kepada sedulur simo dimanapun anda berada namun seperti biasa sebelum saya ijazakan ilmu ini kepada sedulur terlebih dahulu yang belum subscribe untuk mendukung channel ini silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini baiklah terima kasih langsung saja untuk ijazah ilmunya amalan selawat Nur Muhammad dibaca sebanyak 7 kali ulangan maka aura positif yang ada di batang tubuh anda akan langsung terpancar akan membuat banyak orang tertarik terpesona dengan diri anda dan tentunya akan membuang energi negatif energi yang tidak bagus di batang tubuh anda akan tersingkir dengan sendirinya caranya adalah siapkan air 1 ember di waktu malam hari anda bacalah solawat Nur Muhammad ini sebanyak 7 kali ulangan dengan niat sesuai yang sudah saya katakan tadi tujuannya sesuai yang sudah saya katakan tadi di awal dan solawat Nur Muhammad nya adalah sebagai berikut selawat Nur Muhammad sebanyak 7 kali ulangan dengan cara ini insyaallah binillah aura negatif yang selama ini menutupi diri anda akan langsung tersingkir dengan sendirinya tentunya dengan cara ini pula akan membuka aura positif yang ada di tubuh anda terpancarlah persona aura positif yang ada di wajah anda dan juga di sejujur tubuh anda dan tentunya akan membuat banyak orang tertarik terpikat terpesona dengan anda kalau anda meniatkan kepada seseorang maka tinggal diganti saja niatnya dengan anda memikirkan membayangkan dari target anda jadi itu adalah amalan untuk membuang energi negatif yang ada di batang tubuh anda sekaligus untuk membuka aura positif yang ada di batang tubuh anda sekaligus untuk membuat banyak orang terpesona tertarik kepada anda para koloh semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk setelur simo dimanapun anda berada dan kurang lebihnya saya minta maaf dan jika ada pertanyaan dari keumuman ini ada yang kurang paham ada yang kurang jelas silahkan kawan-kawanku semuanya bisa tinggalkan komentar berkah manfaat ilmunya di batang tubuh setelur dari saya bang simo wassalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh